Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan menghadapi kompetisi serta perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, Bank DKI terus memperkuat posisi strategisnya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transaksi perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, Sejak 16 Maret 2004, Bank DKI membentuk unit usaha syariah sebagai alternatif layanan perbankan syariah melalui berbagai produk dan layanan yang dapat diakses masyarakat melalui kantor cabang Bank DKI Syariah. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Bank DKI unit usaha syariah berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan setelah distribusi bagi hasil sebesar Rp357,2 miliar Dengan total labah komprehensif perusahaan mencapai Rp223,35 miliar Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Syariah Companies and Business Units Unit Usaha Syariah Bank DKI Baik kami ucapkan selamat kepada unit usaha syariah PT Bank DKI Peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2020 Special Achievement for Syariah Companies and Business Units Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Babai Parit Wasdi selaku Direktur Retail dan Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank DKI untuk berikan space terlebih dahulu Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada sore hari ini Kita diberikan kesehatan semua sehingga bisa berkumpul walaupun melalui Zoom ya dalam acara penerimaan penghargaan Top Corporate Awards 2022 Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat DKI untuk para pemegang saham untuk para nasabah dan untuk para karyawan yang telah bekerja keras membangun Bank DKI Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi, Bank DKI, Bank DKI unit usaha syariah sehingga mampu mendapatkan penghargaan dari info ekonomi ID dan transpo Indonesia Kami ucapan juga terima kasih kepada info ID dan transpo Indonesia yang telah memberikan penghargaan ini Semoga penghargaan ini memberikan Motivasi yang luar biasa Buat para karyawan untuk bekerja Lebih keras lagi, lebih baik lagi Sehingga mencapai yang Lebih prima lagi Di tahun yang akan datang, demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Babai Pak Rupiah Faridwazdi selaku Direktur Diterran Syariah Titi Bangdekari Semoga penghargaan ini Semakin berkembang Dari unit usaha Syariah Bangdekari Luas Dalam kancah kompetisi Industri perbankan yang berkembang Semakin pesat Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada unit usaha Syariah Bangdekari Yang telah melaih penghargaan Top Corporate Financial World 2022 Dengan kategori unit usaha Baik Bapak boleh kita berikan foto bersama Sama terlebih dahulu Mohon untuk bersiap-siap Sesaat lagi Langsung saja saya akan menghitung Dimulai Dari 3 2 1 Boleh izin untuk dapat diulang kembali Mohon izin Teman-teman boleh untuk ditampilkan kembali Background dari Bapak Arief Baik Sekali lagi Boleh untuk ditampilkan Piagamnya Dan langsung saja Saya akan menghitung Dimulai dari 3 2 1 Terima kasih banyak Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya eri Adih